Intro Menyandang status jadah dengan 3 orang anak, bahkan ulan gurita pun pernah 2 kali bercerai kali ini. Pamirkan kemesraan bersama pemain basket muda berusia 26 tahun Sabda, ulan gurita akhirnya mengakui dirinya kini berpacaran dengan berondong tersebut. Bahkan ulan gurita pun nampaknya publikasikan saat dirinya memberi kejutan ulang tahun kepada sang pacar berondongnya. Beberapa bulan pacari Sabda Ahesa, akhirnya ulan gurita membuka ke publik. Nampaknya dari orang-orang terdekat sudah tahu mereka berpacaran, bahkan ibu dari Sabda Ahesa sendiri merestui ulan gurita berpacaran dengan sang anak. Sabda Ahesa sendiri nampaknya hampir seumur dengan anak pertama ulan guritno. Belum memberikan kejutan ulang tahun kepada Sabda Ahesa, nampaknya ulan guritno pun pernah terciduk oleh media saat berpacaran dengan berondong tersebut saat ngedet. Saat itu pun ulan guritno belum memberikan klarifikasi. Namun kini setelah merayakan ulang tahun sang pacar, akhirnya mengakui kalau mereka berdua sudah berpacaran. Kedua kali menjanda ulan guritno beberkan perbedaan percerayaan dengan Atila Syah dan juga Adila Dimitri. Saat dengan Atila usianya masih muda dan juga ada KDRT sehingga Wulan Gurito memilih untuk tak berdamai dengan Atila, bercerai, tak ada komunikasi lagi. Berbeda dengan Adila Dimitri, bercerai secara baik-baik karena sudah tak ada kecocokan dan sudah tak saling mencintai, punya anak dua dari Adila, kini masih berkomunikasi demi anak-anak dan tak ada permasalahan dengan Adila Dimitri. Bahkan pasangan mantan suami istri pun kerap saling bersama jalan dengan anak-anaknya, tak ada kecemburuan dari pasangan masing-masing kini. Terima kasih telah menonton! Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.